Putin buka selana seolah China Selatan beri pesan kepada China. Terima kasih telah menonton! Putin buka selana seolah China Selatan beri pesan kepada China. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pesan khusus kepada Presiden China Xi Jinping mengenai Laut China Selatan atau LCS. Putin menekankan agar masalah sengketa di perairan itu tidak melibatkan banyak negara. Mengutip media resmi pemerintah Rusia, TAS, Putin menyebutkan bahwa sengketa ini seharusnya hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini diyakini ditujukan pada Amerika Serikat dan Eropa yang saat ini intens dalam melakukan misi di perairan kaya hasil alam tersebut. Mengenai LCS memang ada kepentingan yang berlawanan. Tapi Rusia merasa perlu untuk memberikan kesempatan kepada semua negara di kawasan itu tanpa campur tangan kekuatan ekstra regional untuk mengatasi semua perselisihan yang timbul. Dan itu harus menjadi proses negosiasi. Begitulah cara kita menyelesaikan argumen apapun. Dan saya yakin ada potensi untuk itu. Katanya dikuti pada Kamis 14 Oktober 2021. Ketegangan di LCS sendiri sudah mulai memanaskan hubungan antara China dan Amerika Serikat. Washington seringkali mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan misi yang disebut sebagai kebebasan navigasi di wilayah yang diklaim Beijing merupakan miliknya. Dan yang terbaru, relasi keduanya semakin meruncing saat kapal selam nuklir Amerika Serikat USS Connecticut dilaporkan mengalami kecelakaan pada Kamis 7 Oktober 2021. Kapal itu mengaku dihantam oleh objek tak dikenal saat beroperasi di bawah perairan LCS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Li Jian mengatakan Amerika Serikat harusnya menjelaskan di mana tepatnya kecelakaan kapal selam itu terjadi. Apakah itu menyebabkan kebocoran nuklir atau mencumari lingkungan dan apakah ini akan berpengaruh navigasi dan keselamatan penangkapan ikan? Saya ingin menekankan bahwa akar penyebab insiden itu yang juga menimbulkan ancaman serius dan risiko signifikan bagi perdamaian dan stabilitas regional adalah masalah terus menerus yang ditimbulkan Amerika Serikat di LCS dalam jangka waktu yang lama hujan Zhao Li Jian. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dan beberapa negara yang terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam. Lautan itu diakini sebagai lautan yang kaya dengan hasil alam terutama migas dan ikannya. China pun bersikuku mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut dengan sembilan garis putus-putus dimana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial ini. Putin buka suara soal Laut China Selatan beri pesan kepada China. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pesan khusus kepada Presiden China Xi Jinping mengenai Laut China Selatan atau LCS. Putin menekankan agar masalah sengketa di perairan itu tidak melibatkan banyak negara. Mengutip media resmi pemerintah Rusia, TAS, Putin menyebutkan bahwa sengketa ini seharusnya hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini diakini ditujukan pada Amerika Serikat dan Eropa yang saat ini intens dalam melakukan misi di perairan kaya hasil alam tersebut. Mengenai LCS memang ada kepentingan yang berlawanan. Tapi Rusia merasa perlu untuk memberikan kesempatan kepada semua negara di kawasan itu tanpa campur tangan kekuatan ekstra regional untuk mengatasi semua perselisihan yang timbul. Dan itu harus menjadi proses negosiasi. Begitulah cara kita menyelesaikan argumen apapun. Dan saya yakin ada potensi untuk itu. Katanya dikutip pada Kamis 14 Oktober 2021. Ketegangan di LCS sendiri sudah mulai memanaskan hubungan antara China dan Amerika Serikat. Washington seringkali mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan misi yang disebut sebagai kebebasan navigasi di wilayah yang diklaim Beijing merupakan milik yang. Dan yang terbaru, relasi keduanya semakin meruncing saat kapal selam nuklir Amerika Serikat USS Connecticut dilaporkan mengalami kecelakaan pada Kamis 7 Oktober 2021. Kapal itu mengaku dihantam oleh objek tak dikenal saat beroperasi di bawah perairan LCS. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Li Jian mengatakan, Amerika Serikat harusnya menjelaskan di mana tepatnya kecelakaan kapal selam itu terjadi. Apakah itu menyebabkan kebocoran nuklir atau mencumari lingkungan dan apakah ini akan berpengaruh navigasi dan keselamatan penangkapan ikan? Saya ingin menekankan bahwa akar penyebab insiden itu yang juga menimbulkan ancaman serius dan risiko signifikan bagi perdamaian dan stabilitas regional adalah masalah terus-menerus yang ditimbulkan Amerika Serikat di LCS dalam jangka waktu yang lama. Ujan Zauh Li Jian. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dan beberapa negara yang terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan juga Ferdinand. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya dengan hasil alam terutama migas dan ikannya. China pun bersikuku mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut dengan sembilan garis putus-putus dimana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!